Anda kembali di Metro Siang, Pemirsa Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto bertemu Perdana Menteri Singapura yang baru, Lawrence Wong, di Istana Singapura pada Sabtu pagi. Prabowo tiba di Istana dan langsung disambut oleh Wong. Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, menyampaikan selamat pagi kepada Prabowo Subianto. Prabowo juga menyapa Wong dengan menanyakan apa kabarnya dan Wong mengatakan senang berjumpa kembali dengan Prabowo. Wong belum lama ini terpilih sebagai Perdana Menteri Singapura menggantikan posisi Lee Sinlong yang mengundurkan diri setelah menjabat selama dua dekade. Dalam kesempatan ini pertemuan Prabowo mengapresiasi sambutan Wong untuknya dan delegasi Indonesia dalam acara Opening Reception IISS Shangri-La Dialog Edisi ke-21 2024 yang dihelat di Hotel Shangri-La, Singapura pada Jumat 31. Prabowo mengatakan Indonesia berkomitmen untuk mempererat hubungan bilateral dengan Singapura. Kemenhan Republik Indonesia, kata Prabowo, siap meningkatkan kerjasama pertahanan terutama setelah berlakunya Defense Corporation Agreement atau DCA yang meliputi latihan bersama, keamanan maritim, dan program pertukaran pendidikan. Sementara itu pemirsa di tempat terpisah Prabowo Subianto bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd J. Austin di selah-selah kegiatan IISS Shangri-La Dialog 2024 di Singapura. Pertemuan ini dimaksudkan untuk memperkuat kemitraan jangka panjang antara Indonesia dan Amerika Serikat. Menhan Prabowo mengapresiasi dukungan Amerika dalam kerjasama untuk modernisasi peralatan pertahanan di Indonesia untuk memenuhi kekuatan TNI. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.